Saka juga tahu gitu, pelaku yang ditunjukkan polisi sama yang ditangkap itu sangat jauh berbeda. Bagaimana menanggap itu? Karena emang Peggy itu tidak bersalah dan Saka juga sudah mengatakan bukan Peggy ini pelakunya. Begitu Saka juga tahu gitu, pelaku yang ditunjukkan polisi sama yang ditangkap itu sangat jauh berbeda. Artinya pengakuan Saka ini membuktikan itu berarti? Iya. Lalu harapannya apa? Ya harapannya kepada pihak kepolisian mohon bebasan kakak saya kan karena kakak saya tidak bersalah. Saka juga bilang begitu sangat jauh berbeda sama Peggy yang ditangkap saat ini. Artinya pernyataan si Saka itu menguatkan bahwa Peggy tidak bersalah gitu ya? Iya betul. Kan Peggy saat itu benar ada di Bandung ya? Iya betul. Terima kasih teh. Gimana kondisi ibu sekarang? Ibu sekarang masih sakit, belum bisa keteru siapapun. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.